Assalamualaikum semuanya, kali ini aku mau bikin oseng-oseng putren ya atau jagung muda ya, ini aku punya putren, kemudian ada sedikit ampela sama ati ya ini aku iris dulu ampela sama atinya jadi untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam, kemudian ada capek, kemudian saus sambal, kemudian aku pakai kecap manis, garam, gula, dan kaldu bubuk ini aku iris-iris dulu putrennya kemudian aku geprek bawang putih, nanti kita cincang bawang putihnya kemudian kita iris biasa seperti ini bawang merahnya ini jadi masaknya simpel ya, cuma diiris-iris saja, dipotong-potong seperti ini bumbunya aku potong dulu cabainya ya, cabainya sesuai selera, kalau yang suka pedas bisa diperbanyak ya cabainya bahan-bahannya sudah semua, tinggal kita masak sekarang ya kita masukkan minyak, kita tumis bawang merah sama bawang putih kita tumis-tumis sampai harum ya masukkan cabai kemudian aku masukkan daun salam sama lengkuas kita masukkan api ampelanya kita aduk-aduk sampai rata ya bumbunya ini sudah sedap banget baunya tinggal nanti dimasukkan putrennya ya masukkan garam gula dan kaldu bubuk dulu kita masukkan putrennya atau jago mudanya ini aku tambahkan sedikit air karena biar enggak gosong ya sedikit aja ini karena cepat mateng ya karena teampelannya sudah aku rebus sebelumnya ini aku tambahkan kecap manis kemudian aku masukkan saus tomat pedasnya kita masak sampai matang dan nanti bisa dicek rasanya ya ini sedap banget ya makanan yang murah meriah sederhana tapi enak kita aduk-aduk sampai rata ini sudah mau matang ini sudah matang tinggal kita sajikan di piring ya bunda dan sahabatku semua terima kasih sudah melihat video ini ya semoga video ini bermanfaat bikin makanan yang sederhana oseng-oseng putren dengan ampela ati ya terima kasih selamat mencoba salam sehat selalu kulis mundur kulis kulis